Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Urwah bin Az-Zubair mereguk ilmu dari umul mukminin Aisyah Urwah bin Az-Zubair merupakan tokoh tabiin yang menjadi teladan dalam kesabaran Beliau turut mengambil ilmu langsung dari Aisyah radiallahu anha Dikutip dari buku kisah para tabiin oleh Syaih Abdul Munim Al-Hashini Urwah senantiasa mereguk ilmu dari bibinya, umul mukminin Aisyah Sehingga dia dapat menangkap dan memahami setiap hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Dia berbicara kepada putra-putranya Di antaranya Hisham, ketika mereka telah menjadi pemuda Apa alasan kalian tidak belajar? Apabila sekarang kalian adalah anak-anak kecil dari kaum ini Maka sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua dari kaum ini Lalu apa baiknya orang tua yang menjadi tua dalam keadaan bodoh? Empat tahun sebelum Aisyah meninggal dunia Aku memandang kepada diriku sendiri seraya berkata Seandainya dia meninggal dunia hari ini Aku tidak akan menyesali hadits yang dia miliki karena aku telah menghafalnya Demikianlah Urwah menghafal dan memahami segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Aisyah Dia adalah seorang Hafiz yang memiliki ingatan yang kuat Banyak ulama dan kaum bangsawan pada zamannya yang memberikan kesaksian atas ilmu yang dimilikinya Terutama Umar bin Abdul Aziz, halifah yang adil yang mengatakan Aku tidak menemukan orang yang lebih pandai daripada Urwah bin Az-Zubair Dan aku tidak mengetahui bahwa dia mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham mengatakan Ilmu itu diperuntukkan bagi salah seorang dari ketiga orang berikut Bagi orang yang memiliki keturunan mulia dan dia menghiasinya dengan ilmu Atau orang yang memiliki agama dan dia memelihara agamanya dengan ilmu Atau orang yang bergaul dengan pemuasa dan dia memberikan hadiah kepadanya dengan ilmu Dan aku tidak mengenal seseorang yang lebih bersedia untuk semua hal tersebut selain dari Urwah dan Umar bin Abdul Aziz Qobishah bin Zuaib berkata Aku dan Abu Bakar bin Abdul Rahman senantiasa mendatangi Abu Hurairah Sedangkan Urwah mengalahkan kami dengan kedatangannya kepada Aisyah Adapun Urwah bin Azizubair bin Al-Awam, putra dari pembela Rasulullah SAW dan seorang sahabat Azizubair bin Al-Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusyai bin Kilab Nenek dari ayahnya adalah Syafiyah binti Abdul Mutholid, bibi Rasulullah SAW Dia adalah seorang imam, ahli ilmu di Madinah, Abu Abdul Al-Qurashi, tinggal di Madinah, ahli fikih, dan merupakan salah seorang dari ahli fikih yang tujuh Itulah kisah dari Urwah bin Azizubair dalam menuntut ilmu Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton